Keberadaan kafe yang sedianya merupakan sentra kuliner belum mampu meningkatkan jumlah pengunjung di Taman Wisata Tawun. Hal ini diperparah dengan banyaknya fasilitas pemain yang rusak dan dibiarkan menumpuk di sekitar lokasi. Seperti inilah kondisi Taman Wisata Tawun yang dikelola oleh pemerintah Kabupaten Ngawi. Bangunan kafe baru yang sedianya merupakan sentra kuliner juga cenderung tutup dan hanya beroperasi atau buka di saat hari libur. Kondisi ini diperparah dengan banyaknya fasilitas bermain anak yang juga telah rusak tanpa ada perbaikan. Saat hari biasa, jumlah pengunjung di Taman Wisata ini hanya ada sekitar 50 pengunjung. Dan saat weekend atau akhir pekan juga tidak ada peningkatan pengunjung signifikan. Suciptawati, Ketua Paguyupan Pedagang di Wisata Tawun mengakui jika tambahnya fasilitas kafe belum mampu menarik minat pengunjung atau wisatawan ke tahun. Terlebih, kebanyakan pengunjung juga hanya memaksimalkan fasilitas kolam renang. Biaknya meminta kepada Pemkap Ngawi untuk lebih memperhatikan fasilitas bermain anak untuk ditambah maupun diperbaiki. Seperti halnya keberadaan perahu bebek terlihat rusak dan dibiarkan begitu saja, juga saluran air dan pagar yang rusak harus diperbaiki. Padahal fasilitas tersebut bisa untuk menambah pendapatan daerah. Tempat itu ditempat di? Tempat itu semua, ya. Cuma aktifnya? Minggu sama hari tanggal merah. Oh, jadi bukanya? Hari Minggu sama tanggal merah. Kalau rutin reguler gini enggak? Enggak. Enggak ada pengunjung sampai sana hari biasa ini. Orang biasa kan renang, kalau rombongan ada dapat satu dua rombongan juga enggak sampai ke sana. Ya itulah ya, ibaratnya fasilitas untuk taman bermain anak itu kan ditambah, yang rusak diperbaiki, yang sudah enggak layak itu untuk keselamatan dan kenyamanan pengunjung itu yang harus diutamakan. Seperti diketahui, Taman Wisata Tawun menjadi salah satu sumber potensi pendapatan daerah PAD Kabupaten Ngawi. Lokasi wisata yang cukup strategis ini dinilai masih belum maksimal dalam pengelolaannya, sehingga pengunjung atau wisatawan bisa lebih nyaman dalam berwisata. Itu Wahyu, JTV, Ngawi.